Terima kasih. Pak Marhain, saya ingin tanya, jadi kenapa Pak belum cair juga insentif teman-teman NAKES di Nganjuk, Pak? Ini sebenarnya permasalahan itu diawali dari KMK 392 tahun 2020 ya Mbak ya, tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi NAKES yang menangani COVID. Di tahap pertama, rumah sakit dan NAKES itu semuanya sudah terbayar oleh pusat. Yang jadi masalah tak kala di periode kedua, yaitu September, Oktober, November, Desember. Itu dari pusat itu belum ditransfer atau belum terbayar. Sehingga di situ ada instruksi dari Kemenkes bahwa itu diambilkan dari dana BOK, dari Belanja Operasional Kesehatan. Nah, yang jadi masalah yang tahun 2020 ya Mbak ya, BOK Kabupaten Nganjuk itu tinggal 177 juta. Ada kewajibannya kurang lebih 9.109.126.113.673. Ini yang jadi problem pertama. Jadi uang yang dari pusat berupa BOK itu tidak cukup atau bagaimana Pak? Karena saya juga ada jubir Kemenkes nih, disini ada Ibu Siti Nadia. Saya ingin siapa sudah terhubung, Ibu Siti Nadia Tarmizi dengan Mata Najwa? Ya, selamat malam Mbak Ana. Selamat malam Dokter. Nanti saya ingin Anda langsung menanggapi ya, karena ini Bupati Nganjuk mengatakan dari pusat nih masalahnya. Silahkan Pak RT Bupati. Bu Siti Nadia, Bu Dokter, Kabupaten Nganjuk itu pada periode September sampai dengan Desember, itu kewajiban yang harus terbayar untuk insentif NAKES itu kurang lebih 9.126.113. Padahal BOK kami tinggal 177 juta, maka disini timbul problem pertama. Terus kemudian kami juga punya inisiatif. Ini dibayarkan dari mana? Karena BOK kita habis. Maka kita senang. Padahal KMK turun pada KMK 4239, disitu pemberian inisiatif bisa diberikan dari BOK. DAU dan dana bagi hasil. Nah ini, ini adalah solusi sebenarnya. Karena kami menganggarkan juga ada tahun anggarannya, sehingga dengan adanya KMK 4239 ini, ini menunjukkan kita. Sebelumnya, kita galau ini Mbak. Ini diambilkan dari uangnya. Ya, Pak PLT kalau Anda galau, yang lebih galau nakes-nakes di Nganjuk Pak PLT. Jadi konkretnya, baik, konkretnya jadi seperti apa ini? Kalau apakah memang akan ada pemotongan? Karena saya juga dapat ada surat keputusan Anda Pak Bupati yang dipotongnya sampai 90% itu. Apakah iya akan ada pemotongan 90%? Bisa kita tunjukkan? Iya. Yang tadi kita kirimi lagi, kita kirimi lagi ke Mas Noval, Mas Astana Jenengan. Kita tertipkan, kita lagi, bahwa ini kan sebenarnya kalau tidak ada dana dari APBN, maka dari APBD kita berikan tambahan. Tapi karena kemarin dari KMK itu muncul, maka kita kembalikan lagi berdasarkan KMK. Kita terbitkan surat insentif, di situ ada nomernya yang saya kirim barusan, Mbak. Itu surat baru ya Pak Bupati, itu jadi surat baru yang Anda kirimkan tadi ke tim saya ya? Betul, ya. Di tanda tangan ini hari ini betul ya Pak, kita akan tunjukkan. Jadi baru hari ini berubah, apakah setelah kemudian... Tanggal berapa ini Pak Bupati? Tanggal berapa ini Pak Bupati? Putus-putus, Pak Bupati boleh tolong diulang, putus-putus? Seminggu yang lalu kita sudah membuat perubahan keputusan tentang insentif lakas itu, sehingga tidak ada potongan, Mbak. Clear semua, kita sesuaikan dengan KMK 4239 tahun 2021, sehingga clear sama. Baik, jadi ini Anda jadi mengeluarkan surat keputusan baru di tanda tangan ini hari ini, yang berarti pemotongan 90% itu tidak jadi ya Pak? Saya bisa pastikan tidak jadi ya? Tidak ada, G. Tidak jadi, oke. Dan jadi, kapan bisa diterima oleh para nakes Pak ini, insentif ini? Sebenarnya, sekarang ini, sejak senang kemarin sudah verifikasi. Memang kita kembali lagi, kita verifikasi, kita harapkan mereka yang betul-betul nangani COVID, itu yang mendapatkan insentif. Tapi kalau dokter misalnya, dokter gigi, tidak ada langsung berhubungan dengan COVID, ya jangan dapat. Apakah Anda mensinyalir ada nakes yang tidak menangani COVID, tapi juga mendapatkan insentif, Pak Bupati? Anda menemukan itu? Ini yang, Pak, senang kemarin kita klarifikasikan kepada rumah sakit, tolong rumah sakit verifikasi lagi. Kira-kira dokter siapa yang kira-kira menangani langsung, mana yang tidak. Sehingga apa? Kita fair play sama-sama enak. Oke, saya ingin... Yang kedua... Silahkan, Pak, silahkan. Sehingga apa? Kita sama-sama enak. Sehingga KMK 4239 itu kita terapkan, tapi juga berkeadilan, begitu. Tapi, Alhamdulillah, Senin kemarin juga sudah ada verifikasi uang, tolong yang kira-kira jangan sampai kita itu sungkan. Oh, ini teman sendiri masuk, jangan. Maka kita aturan, kita harus menerapkan yang namanya apa? Peraturan perundang-undangan. Karena di situ KMK 4239 tahun 2021, ini yang kita pakai, Pak Duman. Baik, saya ingin kembali ke narasumber saya, tenaga kesehatan di Nganjuk. Mendengar jawaban ini, adakah yang lain yang ingin Anda klarifikasi, Anda konfirmasi? Iya, terima kasih untuk Bapak PLT Bupati, Bapak Marhe. Dan ucapkan terima kasih. Semoga segera ada kejelasan dari para inisiatif kita. Semoga segera dibayarkan. Karena memang teman-teman semuanya berharap kita untuk dibayarkan. Jadi, semoga segera ada kejelasan. Terima kasih, Bapak. Pak PLT, boleh saya tanya berapa lama waktu kira-kira akan masuk ke rekening teman-teman Akes di Nganjuk? Insya Allah, sekarang kan bergantung nanti verifikasi dari rumah sakit itu, Mbak. Betul-betul tadi, berkeadilan tadi. Sekarang ini yang tahap pertama, yang 2020, ini sudah diverifikasi di BBBD. Sehingga nanti setelah diverifikasi, tinggal diserahkan ke BBKAD. Saat itu juga bisa cair. Saya pikir dalam minggu ini, Pak Kelambat minggu depan, sudah 2020 cair. Nanti 2021 kita verifikasi. Boleh saya catat ya, Pak Bupati? Jadi, minggu ini insya Allah akan cair tagihan yang 2020, September sampai Desember. Dan setelah itu proses verifikasi untuk 2021 seharusnya lebih mudah karena memakai data yang sama kan, Pak? Jadi, seharusnya bisa lebih mudah ya. Jadi, yang 2021 itu mungkin lebih besar ya. Karena apa? Penambahan COVID juga tinggi. Itu kan bergantung pada tadi, berapa jumlah yang terkonfirmasi. Itu juga mempengaruhi insentif para nakas. Karena hitungannya juga menggunakan prosentase juga. Mereka nangani misalnya di bawah 15 hari, berapa nilainya ada. Di atas 15 hari nilainya penuh misalnya seperti itu. Jadi, ada rumusnya. Oke. Jadi, tetap... Tapi, Anda targetkan kapan, Pak Bupati, untuk yang 2021? Insya Allah kalau verifikasi ini cepat, 2020 itu bisa cair insya Allah dalam minggu inilah, Mbak. Ya, yang... Mohon maaf, Pak. Saya mau nagih yang 2021 juga, Pak. 2021 jadi kira-kira target, Bapak, kapan? Agustus bisa clear lah. Jadi, kita bertahap gitu, Mbak. Oke. Karena memang totalnya kurang lebih 34 miliar, Mbak. 34 miliar. Dan itu dari dana APBD yang memang tadi sudah ada alokasi dari dana alokasi umum atau dana bagi hasil yang dari pusat, begitu ya, Pak, ya? Baik. Baik. Susah Biokarat lebih banyak, mungkin dari APBD. Dari APBD. Ini yang jadi problem. Baik. Pak PLT, terima kasih sudah menjawab langsung di Matanah Jua. Dan saya akan ingatkan ya, Pak, karena saya kebetulan banyak sekali teman-teman Akes dari, bukan hanya dari Nganjuk sebetulnya, tapi juga dari berbagai daerah yang minta untuk ditanyakan. Tapi, PLT Bupati Nganjuk malam ini menjawab langsung di Matanah Jua. Insya Allah minggu ini akan cair, dan bulan Agustus akan cair yang di 2021. Baik. Janjinya saya catat ya, Pak. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Baik. Tetap di Matanah Jua, setelah ini kita akan membahas ironi-ironi yang juga muncul hari-hari ini. Saya akan berdiskusi juga dengan Gubernur Jawa Timur, Hofi Faindad Parawansa, tentang berbagai permasalahan yang muncul di Jawa Timur. Setelah pariwara. Terima kasih. 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 Terima kasih.